Pernyataan di bawah ini yang benar Nah sekarang kita cek, kalau yang A nih Yang A itu ada B pangkat A Dikalikan dengan B pangkat C Itu nilainya begini Kalau dia perkalian ya Ini ada pangkatnya Ini nilainya sama nih B sama B Jadi kita bisa gabung aja atasnya ya Dengan cara menambahkan aja Jadi A tambah C gitu Contoh, misalnya ada angka 2 pangkat 5 Dikali 2 pangkat 3 Berarti nilainya jadi 2 Pangkatnya jadi 5 ditambah 3 Jadi 2 pangkat 8 Kalau angkanya beda Misalnya 2 pangkat 5 Dikali 3 pangkat 2 Kalau ininya beda Kita gak bisa menggunakan bentuk seperti ini Jadi kita ingetin bentuknya Nah sekarang kalau yang B B pangkat A Dibagi dengan B pangkat C Nah sekarang kalau bagi Itu sama aja nulisnya begini B pangkat A Bagi itu boleh nulisnya per B pangkat C Nah Kalau begini kita bisa gabung nih Karena dia sama-sama B Kita bisa gabung ya B pangkat A Kalau dia bagi Kalau yang di bawah ini Nilai kan Bawah ini kan artinya C C ini artinya dia Tandanya itu plus ya Plus C Kalau plus C Naik ke atas Kita naik ke atas Itu jadinya min C Jadi kita nulisnya min C Contoh Bisa kita punya 2 pangkat 5 Dibagi dengan 2 pangkat 3 Jadinya 2 pangkat 5 3 nya ini kan plus 3 nih Kalau naik ke atas Jadi min 3 Gitu ya Jadi tinggal 2 pangkat 2 Nah Ini yang B bener nih ya Sekarang yang C Kalau misalnya Misalnya kita ini Yang C ini Kalau misalnya A dikali B Pangkatnya pangkat C Nah Ini nulisnya boleh juga Kadang-kadang A, B Pangkatnya pangkat C ya Nah artinya Setiap Angka disini atau huruf ini Semuanya itu pangkatnya Kalau nggak dikasih tau Itu sebenarnya 1 Jadi Kalau kita Bentuk perkalian gini Kita kalihin aja Satunya dikalikan dengan C Jadi A Pangkat C 1 kali C ya Terus B nya Sama juga Dikaliin juga Jadi B nya Pangkat C juga Contoh Misalnya kita punya 3 pangkat 2 ya Nah Misalnya dikalikan dengan 2 pangkat 3 Kita Kita kurungin ya Ininya Misalnya 4 Misalnya gitu ya Tadi kan ini soalnya 1 nih Ini angkanya kan bisa beda-beda Bisa 1 Bisa 2 Bisa 3 ya Jadi kita bisa buat 3 Ini kita kalihin nih Jadi 8 Jadi 8 2 kali 4 2 Ini dikalikan jadi 3 kali 4 12 Nah Jadi ini Kalau misalkan kayak begini Berarti A nya pangkat C A nya pangkat C ya Karena ini 1 ya 1 dikalikan dengan C Dikali B nya juga pangkat C Karena ini B nya pangkat 1 Dikalikan dengan C Berarti jawaban yang C juga benar ya Nah untuk yang D Yang D itu berarti A Pangkat B Dikalikan dengan Dipangkatin lagi dengan C Nah jadi kalau pangkat Dipangkatin lagi dengan C Berarti bentuk seperti ini Kita hanya ngalihin aja Nah jadi ini dikalihin nih Bentuknya berarti jadi B dikali C Jadi A Pangkatnya B dikali C ya Kalau yang D ini Dia malah B ditambah C Berarti jawaban yang salah Yang kecuali adalah yang D ya Nah penulisannya Bisa juga A Pangkatnya B C ya Karena penulisnya boleh kali Boleh juga enggak ya Sampai jumpa